Halo teman-teman, apa kabarnya? Berjumpa lagi dengan Top 5 ID di sini. Hari ini kita akan membicarakan 5 rekomendasi laptop Asus ZenBook. Dari tampilannya, ZenBook itu termasuk laptop yang premium dan biasanya memang digunakan oleh para pebisnis. Kemudian mungkin bagi Anda yang sedikit muda, yang butuh mobile, butuh presentasi, ini cocok digunakan. Karena ZenBook itu tipis tapi powerful. Kemudian kami sampaikan selamat datang bagi yang baru saja mampir di channel ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung supaya channel ini lebih berkembang, lebih memiliki kemanfaatan yang lebih luas. Terima kasih. Semoga Allah mengganti dukungan Anda menjadi nilai ibadah dan digantikan dengan ganti yang lebih mulia di dunia dan akhirat. Dan kita membicarakan dulu kelebihan ZenBook ya. ZenBook itu desainnya sangat bagus, modern dan elegan. Kemudian yang kedua adalah display-nya Full HD yang memanjakan mata. pada seri ZenBook UX 330 display yang ditawarkan cukup memuaskan indah penglihatan. Karena resolusinya 1920x1080 Full HD. Bisa terbayangkan kalau Anda menggunakan ZenBook, Anda akan melihat layar yang tajam, berkualitas, dan jelas. Display yang tidak jauh berbeda juga disempatkan pada ZenBook yang lain. Yang ketiga, performanya sangat andal di kelasnya. Dari segi performa, ZenBook pada seri terkuatnya yaitu UX550VD memiliki spesifikasi CPU Intel Core i7 dengan kartu grafik GTX1050. Jadi bisa untuk menjalankan aplikasi berat, juga bisa untuk memainkan game-game terkini. Setelah itu, ZenBook Pro seri terkuatnya ZenBook memiliki kapasitas penyimpanan hingga 2TB. RAM-nya mencapai 16GB. Dengan kapasitas seperti ini, ini sangat mantap digunakan untuk segala kebutuhan. Kira-kira saat menunjang. Kemudian, 4 daya tahan baterai-nya yang bisa digunakan bisa sampai yang lama. Bahkan bisa mencapai 10 jam. Tercatat memiliki daya sebesar 73WH, seri ZenBook Pro bahkan bisa mencapai pemakaian hingga 14 jam. Selain itu, juga ASUS menawarkan teknologi fast charging, sehingga bisa nge-charge dalam waktu yang lebih cepat. Satu jam saja cukup, tapi dengan kualitas penyimpanan yang bisa digunakan waktu yang lama. Kalau menurut kami, yang terakhir harga sebanding dengan kualitas. Ada harga, ada rupa. Jadi ZenBook ini, setelah jawabannya nyucuk. Menyucuk secara harga dan kualitasnya sebanding. Anda tidak akan menyesal mengeluarkan biaya mahal, tapi Anda mendapatkan laptop juga yang cukup bagus. Yang pertama, kami rekomendasikan ASUS ZenBook Pro Duo UX482EG. Ini spesifikasinya sudah menggunakan Core i7 generasi 11, prosesornya 16, memorinya 16GB, storage-nya 1TB, SSD, grafik NVIDIA GeForce MX450 2GB, untuk display-nya 14 inci, LED backlight Full HD. Kemudian, ini sudah menggunakan Windows 11, harganya Rp25 juta. Oke, bagi Anda yang tertarik bisa cek saja di link deskripsi. Kemudian, laptop ASUS ZenBook Q408UG. Ini menggunakan Resen 5, 5500 8GB, 512 SSD, sudah MX450 2GB, Windows 10. Ini harganya sekitar Rp9 jutaan lah, sampai Rp10 juta. Ya, untuk storage-nya 256 saja, memorinya juga 8GB saja, tapi harganya juga cukup masuk akal ya. Cukup Rp10 juta saja. Oke, ini sudah dilengkapi dengan layar 14 inci, FHD, IPS level panel, anti-glare display, LED backlight, ya. Oke, sudah lengkap sekali. Penjualannya juga lumayan. Oke, bisa Anda cek di link deskripsi, bagi yang tertarik membeli produk ini. Kemudian, yang ketiga adalah ASUS ZenBook 13 OLED UM325UAR 5500 8GB, 512, 13 inci. Ya, ini ada dua pilihan warna, pin grey atau lilac mist, ya. Ini, Anda sudah mendapatkan prosesor AMD Ryzen 5, ya. Kemudian RAM standarnya 8GB, kemudian storage-nya 512, untuk tipografisnya, dia menggunakan AMD Radeon Grafik, ukuran layarnya 13 inci, ya. Ini sudah menggunakan, sudah ini dilengkapi dengan glossy display 400 nits, ya. Ini sudah audionya juga sudah ASUS Sonic Master stereo, sudah bagus sekali. Ini harganya 11 juta, teman-teman. 11 juta, ini sudah mencapai penjualan 71 penjualan. Ya, silakan cek di link deskripsi, Anda akan mendapatkan garansi resmi ASUS Indonesia 2 tahun. Kemudian yang keempat adalah ASUS ZenBook 14X OLED Laptop 14 inci, pin grey UX5401EA OLED 553 Intel Core i5 generasi 11. Ya, ini hampir sama dengan yang tadi, harganya 12 juta, tapi ini Anda mendapatkan prosesor i5, kalau yang tadi kan Ryzen. Ya, ini hanya masalah selera, teman-teman. Ya, bisa dibandingkan, ya. Memang masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, untuk selanjutnya adalah laptop ASUS ZenBook Clip UX363EA OLED 2 Invantos Core i7 generasi 11. Ini harganya 16 juta, ya. 16 juta, Anda mendapatkan prosesor i7 generasi 11. Storage-nya 1 tera, SSD, RAM-nya 16 giga, ya. Untuk grafiknya sudah menggunakan Intel Iris, ya. Sudah bagus sekali. Bisa untuk game, nyaman ini. Garansi resmi ASUS 2 tahun, ya. Ini sudah Anda bisa saksikan di videonya, tampilannya menarik, ya. Oke. Sampai di sini dulu video yang kali ini. Bagi Anda yang tertarik membeli ZenBook, bisa cek aja di link deskripsi, ya. Silahkan beri baca dengan detail per tokonya. Kalau ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan di toko yang bersangkutan. Dan silahkan cermati. Apakah cermati dengan detail untuk pembeliannya, menggunakan packing kayu atau bagaimana, dan sebagainya. Apakah kemudian ada garansi tokonya berapa hari. Kemudian kalau berapa hari, apakah dibutuhkan video unboxing atau tidak. Oke. Terima kasih, teman-teman. Sudah menyimak video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Terima kasih.